Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua saya sedang berkunjung ke gudangnya Pak Abdul din di sini ada labu yang menurut saya ini labunya bagus-bagus tapi ternyata ini ini reject sahabat padahal ini labunya bagus-bagus mulus-mulus ya karena kenapa saya keheranan karena di supermarket saya melihat labu-labu yang seperti ini dijual ya padahal kualitasnya sama dengan ini kalau di sini ternyata ini reject sampai semua nah kabar gembiranya sekarang dari labu modul yang reject ini yang dihargai cuman Rp 8.000 9.000 ini reject ternyata bisa ditingkatkan harganya dengan cara diolah nah siang tadi kita kedatangan tamu beliau adalah pakar pengolahan labu madu sekaligus juga owner dari sebuah brand roti yang terkenal di salah satu kota kabupaten di Jawa Barat kita diarahkan untuk mengolah labu madu ini menjadi beberapa macam produk nah bagi anda yang punya produk labu madu anda pun bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh ibu-ibu atau tamu yang datang kepada kami anda bisa mengolah labu madu menjadi berbagai macam olahan untuk menunya anda bisa buka situs cookpad disitu tinggal anda ketik labu madu atau resep labu madu atau resep olahan labu madu pasti anda akan diarahkan ke beberapa pilihan menu mulai dari kue mulai dari soft kemudian juga olahan semacam baso mie ya kue basah kue kering dan seterusnya nah itu bisa kita kerjakan kemudian kita bisa pilih nanti mana yang cocok dengan kemampuan modal dan juga potensi masing-masing tempat nah itu sahabat semua jadi yang reject ini masih bisa berharga di tangan orang-orang yang kreatif salam satu hobi dari kami semoga sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh